Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membedahkan isi chat dari WhatsApp Hori ke WhatsApp Mode. WhatsApp Mode apa saja ya? Dan di sini untuk WhatsApp Mode yang saya gunakan adalah GB WhatsApp. Ya, langsung saja nantinya untuk semua chat akan berpindah ke sini. Langkah pertama, kita masuk dulu ke WhatsApp yang Hori seperti ini. Kemudian lakukan backup terlebih dahulu di perangkat smartphone. Kita klik ikon titik 3 yang ada di bagian atas ini. Setelah itu, pilih setelan. Berikutnya, pilih chat. Kemudian pilih cadangkan chat. Nah, di sini untuk mencadangkannya tidak usah ke akun Google ya. Langsung saja di perangkat. Pilih cadangkan, tunggu hingga selesai. Ya, jika sudah, kemudian sekarang kita buka untuk GB WhatsApp-nya. Setelah itu, pilih setuju dan lanjutkan. Nah, sekarang kita jangan login terlebih dahulu ya. Kita keluar. Setelah itu, sekarang kita buka aplikasi File Manager atau pengaturan berkas yang ada di HP. Kalau tidak ada, silakan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian pilih penyimpanan internal. Dan sekarang kita cari untuk penyimpanan WhatsApp yang Hori. Nah, pertama di bagian depan kita cari di sini. Kalau misalnya ada com.whatsapp, maka kita buka saja. Tapi kalau tidak ada, silakan kalian cari di File Android, kemudian Media, lalu com.whatsapp. Pilih lagi WhatsApp. Nah, berikutnya untuk folder databases kita copy. Tekan dan tahan. Lalu setelah itu pilih Salin. Oke. Sekarang kita cari untuk penyimpanan dari GB WhatsApp ya. Pertama kita cari dulu di bagian depan. Nah, kita cari di penyimpanan internal. Cari folder yang bernama GB WhatsApp. Ya, di sini tidak ada. Kalau misalnya kalian temukan, langsung kalian pilih saja. Dan kalau tidak ada, sama seperti tadi, pilih Android. Pilih lagi Media. Nah, di sini ada file untuk GB WhatsApp, yaitu com.gb.whatsapp. Setelah itu kita buka. Dan di sini kita buat folder terlebih dahulu. Caranya, klik titik tiga yang ada di bagian atas. Setelah itu pilih baru. Kemudian folder. Sekarang kita buat folder namanya GB WhatsApp. G-nya besar, B-nya besar, W-nya besar. Dan yang lainnya huruf kecil. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Lalu sekarang kita buka nama folder yang sudah kita buat. Dan sekarang kita tempel di sini untuk file WhatsApp tadi yang telah kita copy. Kita tempel. Nah, sudah tersimpan untuk file databases yang telah tadi kita copy. Berikutnya sekarang kita buka untuk aplikasi WhatsApp GB-nya. Lalu setelah itu login seperti biasa menggunakan nomor telepon. Ya, sudah berhasil masuk. Lalu pilih lanjut. Izinkan kontak. Izinkan lagi. Nah, berikutnya sekarang kita akan menemukan file cadangan yang tadi telah kita pindahkan ke GB WhatsApp. Pilih pulihkan. Lalu lanjut. Masukkan nama. Lanjut lagi. Oke. Sekarang untuk semua chat yang dari WhatsApp Ori sudah berhasil dipindahkan. Bisa kalian lihat. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memindahkan chat dari WhatsApp Ori ke WhatsApp mode. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.